Seorang guru membuat garis panjang 100 cm di papan tulis Kemudian meminta murid-muridnya memendekkan garisnya Murid pertama maju dan menghampuskan garis panjang 20 cm Tersisa 80 cm Guru mempersilahkan murid kedua maju dan melakukan hal yang sama Sekarang garisnya tinggal 60 cm Murid ketiga dan murid keempat maju ke depan Dan melakukan hal yang sama hingga garis yang dibuat guru tersisa 20 cm Murid terakhir maju Dia tidak menghapus garis yang tinggal 20 cm Dia membuat garis baru yang lebih panjang dari garis sebelumnya Guru tersenyum kemudian berkata Memang untuk membuat garis yang lebih pendek Kita tidak perlu menghapusnya Kita bisa membuat garis yang lebih panjang Sehingga garis yang sebelumnya terlihat lebih pendek Cerita ini memberikan makna bahwa Untuk menjadi yang terbaik Kita tidak perlu menjatuhkan orang lain Kita hanya perlu belajar Berusaha dan kerja keras Sehingga kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya Terima kasih telah menonton!